Halo assalamualaikum selamat datang di internet channel tempatnya berbagi tutorial dan informasi nah di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait bagi penerima KIP di tahun 2020 sampai dengan 2023 ya atau mahasiswa sekarang yang statusnya lagi ongoing nah banyak pertanyaan apakah tetap harus klaim data ya seperti penerima seperti calon penerima di tahun 2024 nah kalian tidak perlu melakukan klaim akun dan tidak perlu melengkapi dokumen yang ada nah seperti ini ini adalah tampilan penerima KIP atau mahasiswa ongoing KIP di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nah kalian bisa baca keterangan di akun masing-masing Anda tidak perlu melampirkan ulang dokumen data kelengkapan dokumen Anda sedang dalam proses rekonstruksi ya kemudian proses pencairan akan berjalan sesuai dengan jadwal untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi pengolah KIP di perguruan tinggi kalian nah seperti ini jadi memang biodata yang pernah kalian upload di bagian sini ini semuanya hilang ya jadi tapi kalian tidak perlu melampirkan ulang nah untuk kalian yang memang mendaftar di tahun sebelum-sebelumnya ya walaupun bukan pendaftar di tahun 2024 kalian tetap harus melakukan klaim akun dan melengkapi data agar tampilan untuk mendaftar di PTN maupun di PTS bisa tampil di akun masing-masing oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, dan comment selamat menikmati selamat menikmati